Saya akan tunjukkan bagi kita bagaimana cara memasang kampas kopling yang benar untuk motor Sogun 125 ini Sogun 125 ya jadi saya akan beritahukan bagi kita caranya ya saat ini kain koplingnya atau kampas koplingnya pakai kampas kopling TDR jadi memang benar-benar untuk kampas kopling racing ya jadi seperti itu ya cara memasangnya ya jadi itu harus gigi sarang kopling dengan gigi tungku itu itu harus ditemukan ya oke dan sekarang kita akan pasang mur pertama sekali dulu pasang rank kemudian murnya ini karena koplingnya sudah diropak otomatis agak-agak berbeda sedikit biasanya kalau seandainya dia masih kopling manual dia ada mangkok sprocketnya jadi ini tidak ada lagi ya jadi itu harus memang benar-benar diperhatikan dan sebetulnya itu cara pemasangannya ya seperti ini hampir sama cuma karena ada perubahan isi di dalam jadinya ada perubahan sedikit di dalam isian tersebut oke dan sekarang kita akan kunci jadi usahakan kunci kuat-kuat kunci kuat-kuat supaya memang benar-benar tidak bisa lepas lagi ya oke oke setelah sudah kencang murnya sekarang kita akan melengkapi bagian yang ada di kaki empat kopling tersebut pertama sekali ada pair itu ada pairnya ya ya itu dipasang kemudian ada plat yang spesial khusus untuk dia dan setelah itu kita akan pasang bautnya usahakan ini juga harus di kunci kuat ya dan usahakan posisi pair itu semuanya harus pada posisinya jangan sampai dia miring-miring dan setelah itu di kunci setelah sudah terpasang perhatikan bagian kain kopling bagian kain kopling itu kan nge-press itu tandanya berarti dalam posisi sekarang ini itu sudah memang benar-benar nge-press kain kopling ditekan oleh pair jadi pasti akan berfungsi dia oke sekarang kita akan memasang pelahar ada pelahar yang ada di rumah kopling tersebut itu seperti itu cara pasangnya kemudian ada yang tahanan yang untuk nunjang di kopling tersebut sekarang ini ada tiga macam lagi yang belum kita pasang ada re ada pair habis itu ada bos itu posisinya untuk menekan mengenai masalah otomatis kopling kira-kira setelah sudah ada yakin bahwasannya ini semua sudah terpasang sekarang kita akan menutupnya jadi usahakan juga bersih ya kayak baknya dan jangan lupa kalau memang perpaknya sudah rusak usahakan diganti dan posisi sekarang ini perpak yang kami pasang ini adalah posisi masih bagus jadi kami akan memasang dengan perpak kopling bawaan dia jadi kita akan pasang jadi dipasang seperti itu ya habis itu kita masang bautnya jadi kita lengkapi bautnya jadi sebetulnya setelah nanti kita pasang baut untuk ngunci bak kopling kita lengkapi semuanya adalah engkol mana mekanik kasih tau engkol habis itu kenal port dan kemudian ada oli ada oli ada kaki jadi itu semuanya kita pasang jadi posisi sekarang ini saya anggap sudah terpasang semua dan anda tinggal menghidupkannya jadi terima kasih Terima kasih.